Selain Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Zoom juga menjadi salah satu smartphone Asus yang paling ditunggu kehadirannya di Indonesia. Dan momen kehadirannya bakal segera terwujud pada 16 Mei mendatang. Tapi di Indonesia, smartphone ini bakal berganti nama menjadi Zenfone Zoom S. Beruntung kami mendapat kesempatan untuk lebih dulu menjajangnya sebelum resmi dirilis. Asus Zenfone Zoom S membawa spesifikasi dan bentuk yang sama persis dengan Zenfone 3 Zoom. Unit yang kami jajal ini datang dengan kotak penjualan berwarna hitam. Di dalamnya terdapat buku manual, SIM ejector, earphone, kabel data USB-C, adapter USB, jelly case transparan, dan kepala charger. Ada pun daya tarik utama Zenfone Zoom S terletak pada bagian belakangnya. Apakah itu? Ya, Asus Zenfone Zoom S memiliki konfigurasi dual camera yang lagi sangat ngetrend saat ini. Kedua kamera ini memiliki resolusi kembar 12MP dengan sensor Sony IMX362 serta dual pixel PDAF. Kamera yang satu memiliki aperture f1.7 beserta 4-axis OIS dan focal length 25mm. Sedangkan lensa satunya lagi memiliki aperture f2.8 dengan focal length 59mm. Manfaat yang ditawarkan dari konfigurasi dual camera ini adalah untuk memotret zoom. Dengan adanya dua lensa, kita bisa memotret objek dengan jarak lebih jauh dari biasanya. Perbesaran yang ditawarkan yakni 2,3 kali untuk optical zoom, namun secara total kita dapat menggunakan 12 kali digital zoom. Selain fungsi optical zoom, konfigurasi dual camera ini juga bakal bisa menghasilkan foto bokeh melalui mode portrait. Namun, mode portrait yang dimaksud belum tersedia pada unit yang sedang kami jajal ini. Kabarnya, Asus akan menghadirkan mode portrait melalui update software. Sedangkan di sisi depan terdapat satu kamera dengan resolusi yang lebih besar dari kamera utamanya, yakni 13MP. Karena ditujukan untuk pencinta fotografi dan bakal sering digunakan untuk memotret, maka Asus membekali Zenfone Zoom S dengan baterai jumbo 5000mAh. Daya baterai ini juga bisa digunakan untuk mengisi perangkat lain dengan teknologi reverse charging. Tapi uniknya, dimensi bodinya masih tetap terasa ramping. Baterai jumbo tersebut tersimpan di balik layar berdimensi 5,5 inci. Sementara, untuk memenuhi dahaga penggunanya yang mungkin ingin bermain game atau menjalankan banyak aplikasi sekaligus, Asus menjajali Zenfone Zoom S dengan CPU hemat daya Snapdragon 625 serta RAM 4GB. Soal layar, kali ini Asus mempercayakan panel AMOLED untuk menyinari layar Zenfone Zoom S. Layar ini memiliki resolusi Full HD dengan brightness 500 nits serta sudah dilindungi Gorilla Glass 5. Jika tidak ada halangan, kami akan menyajikan ulasan reviewnya minggu depan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan aktifkan icon loncengnya agar Anda tidak terlewat video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!